Baik sahabatku kesimpulannya bahwa ukuran kesuksesan itu jangan sampai kita hanya melihat secara fisik apa yang dilihat saja Jangan sampai hanya sekedar rumah yang mewah, mobil yang bagus, pekerjaan yang mapan, enggak bukan itu standar ukurannya Tetapi juga harus masuk di dalamnya bahwa apakah semua yang kita miliki itu memberikan ketenangan, memberikan rasa aman di dalam diri kita Memberikan kebersahajaan karena banyak orang-orang yang ingin sukses tetapi dia menderita melalui kehidupannya Supaya pengen nampak sukses, rumahnya ngangsur, mobilnya ngangsur dan biaya hidupnya mahal dan itu semuanya menjerat segala biaya-biaya yang besar Dan itu bukan sebuah kesuksesan, kesuksesan harus diukur dari kemampuan kita karena kesuksesan ini adalah berujung kepada standar yang kita miliki Jangan sampai kita punya standar yang tinggi di atas dari kemampuan kita Karena kesuksesan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa tahapan-tahapan nyaman kita Untuk kita bisa hadir di keluarga kita memberikan ketenangan, sukses di tahap itu Memberikan kontribusi baik kepada pendidikan anak, sukseslah di situ Sehingga anak nyaman belajar, sukseslah di situ Sehingga anak bisa tumbuh besar dengan kecerdasan yang baik, sukseslah di situ Sehingga nanti anak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan Sukseslah di situ Sehingga kita bisa memilih menjadi orang tua yang sukses mendidik anak, sukses merawat anak Sukses berkontribusi baik kepada keluarga Sukses menjadi memberikan ketenangan kepada keluarga Setiap aktivitas kita sebetulnya adalah bagian dari ruang sukses kita Bukan sukses pada ujung akhir, tetapi sukses adalah puzzle Adalah anak-anak tangga yang setiap hari kita akan lalui Jika kita bisa mengukur keberhasilan kita dengan yang sederhana Maka kita hasilnya tidak sesederhana yang kita pikirkan Saya ulangi, jika sukses bisa kita ukur dengan sangat sederhana Maka keberhasilannya tidak sesederhana yang kita pikirkan Kita bisa terbelalak dengan kehebatan-kehebatan hasilnya Semoga Allah SWT menjadikan kita bisa memahami Bahwa keberhasilan kita tidak hanya mencapai keberhasilan di dunia ini Tetapi memberikan keberhasilan di akhirat nanti Semoga hati kita dilembutkan oleh Allah SWT Dijadikan semua paham bahwa setiap kejadian dan keadaan Adalah hal-hal yang menjadikan kita baik Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi mencapai kebaikan di akhirat Semoga Allah SWT mengampuni semua kesalahan dan kekhilafan kita Dari salah sangka, salah perkiraan dari semua hal-hal yang menjadikan kita baik Tetapi kita melihat itu hal-hal buruk Dan kita lebih banyak berkeluh kesahnya Semoga Allah SWT menjadikan tahapan kehidupan kita Menjadi sukses di dunia wal akhirah Al-Fatiha Aku luka lihaza astagfirullah liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih